Ngeri hubungi Mahkamah Internasional dan PBB Indonesia desak WTO dibubarkan. Terima kasih telah menonton! Kepada WTO mendesak adanya pembaruan moratorium atau dibubarkan saja organisasi ini. Jika tidak dilakukan, mereka mengatakan terjadi kemunduran untuk WTO dan juga merusak pemegang global. WTO diketahui memperlakukan moratorium atas penggunaan tarif yang dinilai janggal dan seakan condong pada Uni Eropa. Aturan ini ternyata membuat negara ekonomi berkembang rugi jauh lebih besar dibanding negara maju. Laporan Reuters Indonesia, Afrika Selatan dan juga India mengancam untuk menolak perpanjangan moratorium tarif yang diperlakukan WTO. Dengan begitu negara tersebut ingin adanya revisi moratorium dengan melibatkan seluruh negara yang berpengaruh dan memberi keadilan bagi setiap masyarakat dunia. Moratorium tersebut juga sangat merugikan negara berkembang, apalagi negara dengan menerapkan aturan yang sangat menguntungkan negara maju. Pajak impor bisa dikenalkan atas produk industri hingga energi hijau dengan memberatkan pada negara penjual. Laporan Reset on Touch memperkirakan moratorium tersebut membuat negara ekonomi berkembang kehilangan potensi. Pajak 8 miliar USD pada tahun 2018 sedangkan potensi kehilangan pendapatan para negara maju hanya sekitar 212 juta USD. Memperkirakan potensi pendapatan yang hilang akibat larangan penggunaan tarif masuk produk di tiap negara. Negara dengan kehilangan potensi pendapatan terbesar adalah India dan China. Hingga ASEAN, India kehilangan 460 juta USD setiap tahun sedangkan China kehilangan 492 juta USD. Ada pun Indonesia kehilangan 54 juta USD atau sekitar 667 miliar. Dari pendapatan bea masuk, selain itu pemerintah Indonesia pada Oktober 2022 ini mengabarkan bahwa Indonesia mengalami kekalahan gugatan oleh Uni Eropa. Di badan penyelesaian sengketa atau disebut organisasi perdagangan dunia, kegagalan gugatan di Indonesia di WTO oleh Uni Eropa buntut dari upaya pemerintah menegakkan kedaulatan atas kepemilikan sumber raya alam berupa nikel di mana Indonesia melarang kegiatan ekspor biji nikel ke luar negeri. Pada awal tahun 2020 dan wajib mengembangkan seluruh nikel di dalam negeri. Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Wassalam. Terima kasih telah menonton!